Sosok Maruwarar Sirait jadi sorotan publik usai mengumumkan hengkang dari partai yang puluhan tahun membesarkan namanya PDI Perjuangan. Maruwarar berpamitan dari PDIP usai mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Banteng, Senin 15 Januari 2024 malam. Puluhan tahun di PDIP, Maruwarar Sirait yang lahir di Medan 23 Desember 1969 ini merupakan putra dari Sabam Sirait, orang dekat Megawati Soekarno Putri. Dalam sejumlah kesempatan, Megawati pernah bercerita bahwa Sabam Sirait merupakan orang pertama yang membujuknya terjun ke politik. Maruwarar telah malang melintang duduk di kursi anggota di PRRI selama tiga periode. Kini, Maruwarar memutuskan hengkang dari PDIP lantaran mengikuti langkah politik Presiden Jokowi Dodo. Jika menengok ke belakang, ada kisah menarik antara Maruwarar dengan Jokowi. Sepuluh tahun silam ketika Jokowi baru terpilih sebagai Presiden RI, Maruwarar hampir menjadi Menteri. Tahun 2014, Jokowi Dodo, Yusuf Kala berhasil memenangi pemilu Presiden. Jokowi JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014. Enam hari setelahnya, tepatnya pada Minggu 26 Oktober 2014, Jokowi mengumumkan kabinetnya. Namun sebelum itu, beredar sejumlah nama yang diusulkan bakal menjadi Menteri Jokowi, salah satunya Maruwarar Sirait. Isu yang berembus saat itu, Maruwarar hendak diberi kursi Menteri Komunikasi dan Informatika. Maruwarar memang ada dalam daftar nama-nama tokoh yang diundang di acara pengumuman kabinet Jokowi JK yang diberi nama Kabinet Kerja. Namun, hingga jajaran Menteri diumumkan, Maruwarar tak tampak di Istana Kepresidenan Jakarta. Kala itu, Maruwarar justru mendatangi kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat. Namun, ketika itu, Maruwarar disebut tidak berhasil menemui Megawati. Kabarnya, Megawati tidak bersedia menemui Maruwarar. Sementara itu, di Istana Kepresidenan, Jokowi mengumumkan nama Rudiantara sebagai Menkominfo, juga jajaran pembantu Presiden lainnya. Namun, usai nama-nama Menteri diumumkan, Maruwarar Kepergok sedang berbincang bersama Jokowi di taman belakang Istana Merdeka. Jokowi ketika itu mengantar Maruwarar yang hendak meninggalkan Istana Merdeka. Maruwarar tampak mengenakan atasan warna putih dan bawahan hitam sebagaimana pakaian yang dikenakan para menteri ketika diumumkan oleh Kepala Negara. Terima kasih telah menonton!